Terima kasih telah menonton Karena Yuka bertindak kasar kepada seorang pengemis Arata berharap tidak ingin bertemu lagi dengannya Namun takdir berkata lain Dimana ternyata Yuka adalah relawan yang bergabung di salah satu panti asuhan yang dikelola oleh ayahnya Arata Meskipun Yuka sangat dekat dengan ayahnya Arata Tetapi Arata tidak peduli dan tidak ingin berteman dengan Yuka Di hari pertama sekolah Arata ternyata juga sekelas dengan Yuka Meskipun mereka berdua sudah saling kenal Tetapi mereka saling cuek seakan-akan saling membenci Hingga tiba-tiba ada seorang murid yang dibuli oleh salah satu murid terkenal yang bernama Ryuga Namun semua murid tidak ada yang berani melarai dan hanya melihatnya saja Arata yang tidak tega mencoba untuk menolongnya Meskipun sudah diperingatkan oleh Yuka Tetapi Arata tidak memperdulikannya Jadi alasan semua murid tidak ada yang berani berurusan dengan Ryuga Karena Ryuga adalah anak dari presiden perusahaan makanan terbesar di Jepang yang bernama Nagaya Holding Tidak hanya murid bahkan guru pun tidak ingin berurusan dengan Ryuga dan membiarkannya bertindak seenaknya Arata pun emosi dan langsung memukul Ryuga sampai terpental Semua murid sangat terkejut dengan tindakan dari Arata tersebut Konflik besar pun dimulai dari sini Ayah dari Ryuga yang bernama Sigeru selaku pendiri perusahaan Nagaya Holding datang ke sekolah Dan meminta kepala sekolah untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada Arata Yaitu dikeluarkan dari sekolah Ayahnya Arata juga datang ke sekolah Yang mana ternyata ayah Arata adalah salah satu manajer dari perusahaan Nagaya Holding Oleh karena itu Sigeru memberikan satu kesempatan kepada Arata Agar bisa dimaafkan dari hukumannya Dimana Arata diminta untuk bersujud di hadapan Ryuga dan meminta maaf atas perbuatannya Namun Arata menolak permintaan tersebut Karena menurut Arata seharusnya orang yang bersalah yang harus dihukum Arata tidak merasa bersalah karena dirinya hanya menolong murid yang sedang ditindas Dan tidak mendapatkan pertolongan dari para guru meskipun mereka mengetahuinya Arata memegang teguh prinsip dalam hidupnya yang telah diajarkan oleh ayahnya Yaitu untuk memegang teguh keadilan Tidak ada pilihan lain ayahnya Arata juga mengundurkan diri sebagai manajer dari perusahaan Sigeru Setelah 20 tahun bekerja di sana Tidak ada rasa penyesalan bagi ayahnya Karena dia sangat bangga kepada Arata Yang telah memegang prinsip hidup yang kuat Kini Arata telah dikeluarkan dari sekolah Ayahnya juga sudah tidak mempunyai pekerjaan Maka dari itu ayahnya ingin membuka kedainya sendiri Beberapa hari setelah itu Arata kembali bertemu dengan Yuka Yang sedang terburu-buru pergi ke universitas Untuk mengikuti wawancara Arata menawarkan diri untuk menuntunya menuju ke sana Melalui jalan pintas yang cepat Awalnya memang Yuka tidak memperdulikannya Tetapi karena tidak ada pilihan lain Akhirnya Yuka mengikuti Arata Dan mereka pun berhasil datang tepat waktu Setelah selesai wawancara Ternyata Arata menunggu Yuka di depan gerbang sampai pulang Mereka pun mencoba untuk saling mengobrol Dari situlah Arata memahami isi hati dari Yuka Bahwa Yuka adalah orang yang mempunyai semangat tinggi Dimana Yuka mempunyai prinsip bahwa dirinya tidak ingin mengasihani orang Dan juga tidak ingin dikasihani oleh orang lain Rasa benci pun seketika menjadi cinta Arata pun mulai menyukai kepribadian dari Yuka Hari demi hari Arata dan ayahnya mulai membangun sendiri kedainya Yuka juga ikut membantu untuk mencicipi hidangan Yang akan disajikan oleh ayahnya Arata di kedainya nanti Namun takdir berkata lain Dimana di saat mereka ingin merayakan pembukaan kedainya Tiba-tiba ayahnya Arata ditabrak oleh mobil Yang seketika membuat ayahnya Arata meninggal di tempat Kejadian itu sangat membuat Arata terpukul Karena hanya ayahnya satu-satunya keluarga yang dimilikinya Yuka mencoba untuk terus mendampingi Arata Karena semenjak ayahnya meninggal Arata tidak pernah makan dan tidak pernah tidur Hingga tiba-tiba seorang detektif yang bernama Matsushita datang Untuk menemui Arata Dimana mereka melaporkan bukti-bukti RKP Dari kejadian tabrak lari yang dialami oleh ayahnya Arata Arata juga mendapatkan kabar Bahwa kasus tersebut telah diselesaikan dengan ganti rugi uang Arata semakin terpukul karena nyawa ayahnya bisa digantikan oleh uang Hingga di saat Yuka melihat bukti mobil yang menabrak ayahnya Arata Yuka mengingat sesuatu Bahwa plat mobilnya sama dengan plat dan tipe mobil yang dikendari oleh Ryuga di saat di sekolah Yuka menyadari bahwa pelaku tabrak lari adalah Ryuga Dari situlah Arata dengan penuh emosi mendatangi Ryuga dan langsung memukulinya sampai pingsan Arata juga ingin membalaskan nyawa ayahnya dengan membunuh Ryuga Namun Yuka telah memanggil polisi untuk menghentikan perbuatan Arata tersebut Pada akhirnya Arata pun dipenjara karena telah memukul Ryuga Shigeru juga mendatangi Arata dan kembali meminta Arata untuk bersujud dan meminta maaf kepada Ryuga Karena telah memukulinya untuk kedua kalinya Dan jika Arata melakukannya maka Shigeru akan melepaskan Arata dari penjara Tetapi Arata kembali menolaknya dan berpegang teguh dengan prinsipnya Untuk tidak bersujud kepada orang yang salah Kemudian Shigeru memanggil Yuka Karena Shigeru mengetahui bahwa Yuka adalah saksi yang telah mengetahui Bahwa pelaku tabrak lari adalah Ryuga Shigeru menawarkan beasiswa dan uang jajan yang akan diberikan kepada Yuka Jika Yuka ingin merubah kesaksianya dalam persidangan Yaitu menutup pelaku kasus tabrak lari Dan ternyata Yuka menerima tawaran tersebut Dan pada akhirnya Arata harus mendapatkan hukuman 3 tahun penjara Padahal di sisi lain detektif Matsushita juga sudah menyelidikinya Dan menemukan bahwa pelakunya adalah Ryuga Namun kepala dari kepolisian meminta detektif Matsushita untuk menutup kasus tersebut Karena mereka tidak ingin berurusan dengan perusahaan Nagaya Holding Atau tidak lain adalah Shigeru Kini Arata telah dipenjara Seperti penjara pada umumnya Arata harus mendapatkan kekerasan dari para seniornya Dan itu juga karena Arata tidak mau bersujud kepada bos di kamar tersebut Yuka juga sempat menjenguk Arata di penjara Ia bercerita bahwa dirinya sudah diterima kuliah Dan mendapatkan biasiswa dari Nagaya Holding Yuka meminta maaf karena telah melaporkan Arata kepada polisi Namun Arata tidak ada rasa kesal sedikitpun Justru Arata berterima kasih Karena jika tidak dihentikan Mungkin Arata sudah menjadi pembunuh Arata juga bercerita Bahwa selama di penjara Arata membaca buku cerita tentang perusahaan Nagaya Holding Dimana perusahaan tersebut awalnya berasal dari kedai kecil Sampai menjadi perusahaan makanan terbesar sampai sekarang ini Maka dari itu Arata berniat untuk membuka sebuah restoran Setelah keluar dari penjara Dan akan mengembangkannya agar bisa seperti Nagaya Holding Apakah itu sebuah balas dendam? Tentu hal itu sangat masuk akal Karena Nagaya Holding telah membuat hidup Arata berantakan Singkat cerita, tiga tahun pun berlalu Arata pun keluar dari penjara Dan karena sudah membaca dan mempelajari buku cerita Nagaya Holding Arata pun sudah mulai bisa memutuskan tujuan hidupnya Dan inilah awal dari kehidupan baru Arata Di saat festival musim panas Arata mencoba untuk mengelilingi kota Roponggi, Tokyo Dimana itu adalah kota yang mendapatkan julukan sebagai kota malam Kota tersebut dipenuhi dengan bangunan besar Serta menara-menara perkantoran yang megah Persaingan restorannya pun juga sangat tinggi Salah satunya adalah Nagaya Holding yang sangat terkenal di Roponggi Pada hari itu juga adalah pertemuan pertama kali Arata dengan Yuka Setelah keluar dari penjara Kini Yuka juga sudah lulus dan bekerja di Nagaya Holding Meskipun Arata tidak menyukai Nagaya Holding Tetapi Arata tetap ingin dekat dengan Yuka Arata juga memutuskan untuk membuka kedainya di Roponggi Demi bisa melampaui Nagaya Holding Tentu hal itu membuat Yuka terkejut Karena Nagaya Holding adalah perusahaan yang besar Namun Arata akan membuka kedainya setelah 7 tahun dari sekarang Karena Arata harus mencari modal terlebih dahulu Dengan ikut bekerja di kapal penangkapan ikan Meskipun sebenarnya Arata mempunyai uang yang diwariskan oleh ayahnya Tetapi ia tidak ingin menggunakannya Dan akan mencari modal sendiri Sebelum kepergian Arata kembali untuk berlayar Mereka berdua pun menghabiskan waktu di malam festival musim panas Arata juga sempat mengakui bahwa dirinya menyukai Yuka Tetapi Arata berani untuk menikahi Yuka Di saat dirinya sudah menjadi kaya 7 tahun kemudian Diperlihatkan di salah satu sekolah SMA Dimana terlihat ada pembulian di dalam kelas Salah satu murid bernama Asamiya Aoi Menyebarkan tindakan tersebut melalui live streaming di kanal Instagramnya Jadi Aoi ini adalah influencer dengan follower 700 ribu Aoi juga adalah murid pindahan dari New York Bakat Aoi sangat multitalenta Dimana ia sangat berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik Itulah kenapa Aoi disebut sebagai orang yang serbabisa Dengan IQ-nya yang sangat tinggi Yaitu 162 Dari aksinya menyebarkan perudungan Membuat Aoi mendapatkan ancaman dari orang tua murid tersebut Mereka mengajaknya bertemu Dan seketika langsung murka kepada Aoi Namun semua perbuatannya tersebut sudah direkam oleh temannya Aoi yang bernama Ryuji Dan akan menyebarkannya ke perusahaan tempat kerjanya Hal itu membuat ibu itu marah dan menampar Aoi kembali Tetapi tindakan tersebut dihentikan oleh Arata yang tak sengaja lewat Aoi juga menampar ibu tersebut sebagai rasa balas dendamnya Setelah 7 tahun itu berlalu Kini Arata benar-benar sudah mendirikan kedai di sudut Roponggi Arata juga mempunyai dua karyawan Yang tidak lain adalah kenalannya ketika berada di penjara Arata menamai kedainya dengan nama Miyabe generasi kedua Dan akhirnya Arata pun meresmikan untuk membuka kedainya tersebut Namun setelah seminggu Arata membuka kedainya Tidak ada satupun pelanggan yang ingin berkunjung ke tempat tersebut Oleh karena itu Arata mempunyai rencana untuk mempromosikan kedainya Dengan membagikan brosur-brosur di tengah jalanan Tetapi sayangnya ada kejadian yang membuat Arata harus dirawat di rumah sakit Setelah menolong Aoi yang terlempar dari motornya Aoi juga menertawakan cara Arata mempromosikan kedainya Karena di jaman sekarang membagikan brosur sudah tidak layak Aoi dengan muka sombongnya memberikan saran kepada Arata Untuk mempromosikannya lewat media sosial Seperti Twitter dan Instagram Sedangkan di isi lain sekarang Yuka sudah menjadi manajer di Nagaya Holding Dan ditugaskan untuk menangani restoran yang berada di Roponggi Penampilan Yuka juga sudah berbeda setelah 7 tahun Di saat itu Aoi dan dua temannya mendatangi Nagaya Resto Aoi yang masih dibawah umur mencoba untuk memesan minuman alkohol Sempat dirinya menipu pelayan dengan memberikan KTP palsu Tetapi Yuka yang cerdas mengetahui bahwa itu bukanlah KTP Aoi yang asli Dan karena sudah ketahuan mereka pun pergi dari tempat tersebut Setelah pulang kerja Yuka bertemu dengan Arata Arata juga sangat senang karena mereka akan sering bertemu di Roponggi Arata juga bercerita tentang kedainya yang mungkin akan mengalami kebangkrutan Karena tidak ada pengunjung Itulah resiko Arata mendirikan kedai di Roponggi Karena dikelilingi dengan restoran elite Namun Arata tidak pantang menyerah dan akan tetap mencapai tujuannya Untuk melampaui Nagaya Holding Hingga di saat mereka berada di depan kedainya Arata Yuka melihat Aoi sedang makan dan minum di kedainya Arata Dan mereka adalah pelanggan pertama yang bersedia makan di sana Arata pun berusaha untuk masuk dan memberikan pelayanannya Namun ada hal yang tidak mengenakan Dimana salah satu teman Aoi mabuk dan memanggil karyawan Arata dengan sebutan monyet Hal itu membuat Ryota marah dan akhirnya terjadilah keributan Meskipun Arata sudah mencoba untuk menenangkan Ryota Ryota yang seorang mantan narapidana kriminal Tentu masih mempunyai rasa yang kejam Namun tiba-tiba polisi datang Arata pun panik karena polisi tersebut mengetahui Bahwa ada keributan di kedainya Mereka menganggap polisi itu datang ke sana Karena adanya laporan tentang keributan Namun nyatanya polisi datang Karena ada yang melapor Bahwa kedainya Arata menyediakan alkohol Untuk anak di bawah umur Yang tidak lain adalah Aoi Dan kemungkinan orang yang melapornya adalah Yuka Karena Yuka sebelumnya sudah mengetahui bahwa Aoi masih di bawah umur Pada akhirnya Arata dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan Walaupun sebenarnya mereka sudah menjelaskan Bahwa mereka telah ditipu dengan menggunakan KTP palsu Tetapi polisi tetap akan memberikan hukuman Karena kelalaianya tersebut Arata dan Ryota mencoba untuk protes Karena jika kedainya ditutup selama 3 bulan Maka mereka akan benar-benar mengalami kerugian yang cukup besar Dimana mereka harus tetap membayar sewa gedung Tetapi mereka tidak mempunyai pemasukan Telah setelah itu datang Ryuga sebagai wali dari Ryuji Mereka berdua mempunyai hubungan keluarga Dan ini adalah pertemuan pertama kali Ryuga dengan Arata Setelah kematian ayahnya Arata Ryuga masih tidak berubah Dimana dirinya tidak menyesali telah membunuh ayahnya Arata Bahkan Ryuga masih mencoba untuk menyuruh bersujud dan meminta maaf kepadanya Jika Arata melakukannya maka Ryuga akan melepaskan Arata dari hukumannya Itu semua sudah pasti bisa terjadi karena para polisi takut dengan keluarga Nagaya Tetapi Arata menolaknya dan meminta polisi untuk tetap memberikan hukuman Dengan menutup kedainya selama 3 bulan Awe juga mempertanyakan kenapa Arata bisa-bisanya menolak tawaran tersebut Padahal hal itu akan sangat menguntungkan bagi kedainya Namun dengan tegas Arata mengatakan bahwa ia tidak sudi bersujud dan meminta maaf kepada orang yang telah menghancurkan hidupnya Dari kejadian tersebut Ryota sangat menyesali perbuatannya Ryota kecewa pada diri sendiri karena berkat dirinya impian Arata menjadi tertunda Dulu Ryota ini adalah salah satu anggota geng di penjara Dia tidak mempunyai prinsip dan tujuan hidup sama sekali Hingga Ryota mulai menyadari setelah bertemu dengan Arata Bahwa seorang mantan narapidana juga bisa sukses setelah keluar dari penjara Asalkan mereka terus berusaha dan tidak pantang menyerah Dan ketika mereka keluar dari penjara Ryota sangat bangga dengan Arata Karena telah berhasil mewujudkan keinginannya untuk membuka sebuah kedai Dari situlah Ryota mengagumi Arata dan memutuskan untuk menjadi karyawan di kedai Arata Karena dirinya sudah bosan menjadi preman dan ingin hidup normal meskipun kekurangan Semenjak kedai Arata ditutup oleh polisi Arata tidak bisa berbuat banyak Yuka juga mencoba untuk menenangkan Arata Dengan diajak minum bersama sampai larut malam Hingga tiba-tiba Arata tak sengaja bertemu dengan Aoi yang masuk kamar mandi cowok Aoi sengaja karena dirinya sedang dikejar-kejar oleh teman kencannya Arata juga menyadari bahwa Aoi telah ditampar oleh lelaki tersebut Oleh karena itu Arata menawarkan diri untuk membantunya Aoi yang saat itu tidak punya pilihan lain Akhirnya menerima bantuan dari Arata Sempat terjadi adu pukulan Yang mana Arata kemudian membawa kabur Aoi dan juga Yuka yang sedang menunggunya di depan Mereka bertiga pun berlari sejauh mungkin untuk melarikan diri dari lelaki yang mengejar Aoi Dari sinilah Aoi mulai sedikit tumbuh rasa cinta kepada Arata Sebagai rasa terima kasihnya Aoi mengajak Arata untuk ngopi bersama Yuka yang cemburu menolak permintaan tersebut Bahkan Arata juga menolaknya Namun di saat Aoi menawarkan bantuan untuk membantu mempromosikan kedainya Arata seketika berubah pikiran Dan menerima tawaran Aoi untuk ngopi bersama Aoi pun menjelaskan bahwa Aoi ini adalah seorang influencer Dimana dirinya mendapatkan uang dari mengiklankan produk-produk di blognya dan media sosial lainnya Namun suasana menjadi canggung di saat Aoi dan Yuka mulai membahas tentang hubungan Yuka dengan Arata Yuka menyarankan Aoi untuk pergi dari Arata Karena Yuka menganggap Aoi tidak akan bisa mendapatkannya Tetapi Aoi yakin bahwa dirinya akan bisa mendapatkan Arata Karena Aoi selama ini tidak pernah gagal dalam melakukan hal apapun Aoi juga mulai mencurigai Yuka Karena kenapa Yuka bisa tahu bahwa Aoi telah minum minuman beralkohol di kedainya Arata Padahal tidak ada yang menceritakan hal tersebut kepada Yuka Aoi menyimpulkan bahwa ternyata Yuka lah memang orang yang telah melaporkannya kepada polisi Aoi kaget karena orang yang dicintai oleh Arata tetapi telah menghianatinya Hal itu bisa dijadikan senjata oleh Aoi untuk membuat Arata membenci Yuka dan meninggalkannya Tetapi sayangnya setelah hal tersebut diberitahukan kepada Arata Arata ternyata tidak membenci sama sekali kepada Yuka Karena Arata yakin bahwa Yuka melakukan hal itu pasti ada alasannya Dan tentu untuk yang terbaik buat Arata Setelah Yuka pergi mereka mulai membahas tentang kerjasama yang akan dijalaninya Yuka menjelaskan bahwa kedai Arata sangat tidak menarik Makanya tidak ada pengunjung sama sekali Aoi menyarankan untuk mendekorasi ulang kedainya Agar terlihat lebih menarik sebelum diiklankan Tetapi karena Arata terlalu banyak minum Ia mulai menceritakan hal pribadinya kepada Aoi Dimana Arata tidak pernah bisa tidur dengan nyenyak sebelum menjadi sukses Aoi yang mendengarkannya merasa sangat sedih dan prihatin dengan hidup Arata yang kesepian Aoi juga berjanji kepada dirinya sendiri untuk membuat Arata mewujudkan impiannya Di sekadinya Aoi dengan rasa penuh semangat berlarian pergi menuju kedainya Arata Dimana Aoi sudah memantapkan hatinya Dan memilih jalannya sendiri untuk bisa membantu Arata dalam mewujudkan impiannya Aoi meminta kepada Arata untuk menjadikan dirinya sebagai salah satu karyawan disana Aoi juga mengorbankan kuliahnya Dan tidak menuruti ibunya untuk menjadi penerusnya Dengan bekerja di perusahaan yang besar Dan lebih memilih untuk membantu pria idamannya Tetapi ada hal yang tak terduga Dimana Ryuji juga melamar pekerjaan disana untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya Dan membalas budi atas tindakan mereka sebelumnya Awalnya Arata keberatan karena tidak akan bisa menggajinya Tetapi berkat komitmen dari Ryuji Akhirnya Arata pun menerimanya Namun berbeda dengan Aoi Dimana Aoi bukan melamar untuk menjadi karyawan Tetapi dirinya ingin menjadi manajer Keputusan tersebut menuai pertentangan dari Arata Tetapi Aoi akan bisa membuktikan bahwa kemampuannya akan bisa membuat kedai ini menjadi yang lebih baik Pada akhirnya Arata pun mempercayakannya kepada Aoi Mereka semua pun bekerja sama untuk membangun dan mendekor ulang kedai Arata Sesuai dengan arahan dari Aoi Singkatnya setelah kerja keras mereka Akhirnya kedai Arata berubah sangat signifikan Dan mereka pun juga akan memulai untuk membukanya di esok hari Tidak hanya itu Aoi juga membagikan postingan kedainya Arata melalui media sosialnya Sehingga di malam pertama mereka buka Banyak orang yang berantusias untuk mendatangi kedai tersebut Bahkan mereka juga sampai kewalahan karena belum terbiasa Tetapi jadi payah mereka telah terbayarkan Dengan hasil omset yang lumayan memuaskan Tetapi Aoi memperingatkan mereka untuk tidak terlalu senang terlebih dahulu Karena ini hanyalah permulaan Dan akan lebih sulit lagi untuk menjaga pelanggan agar tetap datang ke sana Seminggu kemudian kedai sudah berkembang Walaupun omset kadang naik turun Merasa sudah capek bekerja selama seminggu Mereka pun memutuskan untuk pergi ke sebuah klub malam Ketika di sana Ryota dikagetkan dengan penampilan Riku Yang berpenampilan seperti perempuan Tentu keadaan itu membuat mereka terkejut Riku pun menjelaskan bahwa dirinya transgender Bahkan Arata sebenarnya juga sudah mengetahui akan hal tersebut Sedangkan di sisi lain diperlihatkan obrolan dari Yuka dengan Shigeru Dimana Shigeru merasa terganggu dengan perkembangan dari kedainya Arata Shigeru menyuruh Yuka untuk menguasai tempat di sekitar sana Untuk menghancurkan kedai Arata secara perlahan Meskipun kedai Arata masih kecil tetapi Shigeru sangat cemas Lantaran dulu perusahaannya juga berasal dari kedai yang kecil Shigeru juga meminta Yuka untuk mendukungnya Karena Shigeru mengetahui bahwa Yuka masih berhubungan dengan Arata Beberapa hari kemudian Omset dari kedai Arata pun menurun Hal itu disebabkan karena performa dari Riku selaku chef menurun Aoi meminta Arata untuk memecatnya Dan menggantikan dengan chef yang memang mempunyai background memasak Arata percaya kepada Riku Bahwa Riku bisa memasak lebih enak lagi Hal itu karena Riku sering membuatkan bekal kepada Arata saat di penjara Dan rasanya juga sangat enak Di saat itu Arata memutuskan untuk menggaji Riku menjadi dua kali lipat Agar Riku termotivasi dan lebih semangat dalam bekerja Kemudian Arata pun meminta Aoi untuk menilai masakan Arata dengan jujur Hal itu juga agar Riku bisa lebih baik dalam memasak Dan menemukan resep yang cocok untuk makanannya Riku pun mulai berusaha semaksimal mungkin Meskipun sudah beberapa kali dinilai tidak enak oleh Aoi Namun karena usahanya yang pantang menyerah Akhirnya Riku berhasil membuat resep makanan Yang membuat Aoi bisa mengakui keenakannya Menu makanan itu pun juga dijadikan menu favorit di kedai Arata Di keesokan harinya Aoi dan Ryuji bertemu dengan teman kelasnya Sewaktu SMA yang pernah Aoi sebarkan videonya ketika mereka sedang membuli Kedatangan mereka ingin balas dendam karena berkat Aoi Mereka dulu dikeluarkan dari sekolah Awalnya Aoi tidak memperdulikan mereka Namun di saat mereka mengakui Bahwa ternyata mereka lain melaporkan ke polisi Di saat Aoi minum di kedainya Arata Disitulah seketika Aoi pun murka dan menghajar mereka semua Aoi pun mulai kepikiran kenapa Yuka mengaku Bahwa dirinya yang melaporkan ke polisi Disitulah Aoi merasa bersalah Karena ia menuduh Yuka tanpa adanya fakta yang asli Sedangkan di tempat lain Yuka merasa bersalah kepada Arata Yuka juga merasa berhutang budi kepada ayah Arata Karena telah mengurus panti asuhan tempat tinggal Yuka Yuka berpikir bahwa dirinya tidak pantas berada di samping Arata Karena Yuka selalu membuat Arata kecewa Namun Arata tidak pernah menggubrisnya dan masih tetap mencintainya Hal itulah yang membuat Yuka kesal dengan dirinya sendiri Hingga tiba-tiba Yuka bertemu dengan Arata yang sedang bersama dengan teman-temannya Disini Arata mengungkapkan kenapa dirinya tidak pernah membenci Yuka Meskipun sudah dikecewain beberapa kali Arata masih percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Yuka adalah yang terbaik untuknya Karena menurutnya Yuka hanya sedang menjalani tugas yang berat di pekerjaannya Dan kemudian Yuka yang sedang mabuk mencoba untuk mencium Arata Namun Aoi langsung menghentikannya Dan mengatakan bahwa memaksa ciuman orang di tempat umum Sama saja dengan pelecehan Kemudian mereka pun makan bersama Dimana Arata mengatakan bahwa dirinya akan membuka warah laba kedainya Meskipun hal itu sulit tetapi Arata yakin bahwa ia bisa mewujudkannya Kemudian seperti biasa Yuka dan Aoi mulai memperebutkan Arata Yuka tidak khawatir karena Arata menyukainya Tetapi Aoi meyakinkan Yuka bahwa dirinya akan bisa merebut Arata dari Yuka Di esok harinya Yuka melaporkan kepada Sigeru bahwa kedai Miyabe milik Arata berniat untuk membuka warah laba skala nasional Sigeru memerintahkan Yuka untuk terus mengawasi kedainya Arata Yuka juga menegaskan bahwa sekalinya Arata mempunyai tujuan Arata akan terus mengejarnya dan tidak mudah menyerah Hal itulah yang membuat Sigeru cemas Ya meskipun kedai Arata masih kecil Tetapi Sigeru tidak ingin Arata berkembang Karena perusahaan mereka awalnya juga dari kedai yang kecil Dari percakapan tersebut Salah satu seorang pelayan memberikan info terkait obrolan mereka Kepada salah satu direktur perusahaan Nagaya Yang bernama Oikawa Sedangkan diisi lain Aoi mulai ditentang oleh ibunya Karena Aoi bekerja menjadi karyawan di kedai yang kecil Bahkan ibunya juga marah kepada Aoi telah mengorbankan kuliahnya demi kedainya Arata Oleh karena itu Aoi memutuskan untuk keluar dari rumah dan memilih jalannya sendiri Itu semua dilakukan oleh Aoi demi bisa mendukung mewujudkan impian dari Arata Kini kedai Arata juga mulai mendapatkan tawaran dari televisi Untuk melakukan kompetisi memasak antar restoran di Jepang Hal itu membuat Arata sangat senang Tetapi Arata juga kaget Karena saingannya dalam kompetisi tersebut adalah salah satu restoran yang dikelola oleh perusahaan Nagaya Awalnya tidak ada masalah dengan hal tersebut Namun Ryuga memprovokasi staf televisi dengan membongkar aib dari Arata Ryuga mengatakan bahwa Arata adalah mantan narapidana Maka dari itu staf televisi harus membatalkan tawarannya kepada kedainya Arata Karena mereka tidak ingin reputasi TV-nya menjadi rendah Dengan mengundang seorang mantan narapidana Di malam harinya Aoi mulai jujur kepada Arata Bahwa pelaku yang melaporkannya ke polisi waktu itu bukanlah Yuka Tetapi teman sekelasnya Dari situlah Arata meminta maaf kepada Yuka Karena telah berburuk sangka terhadapnya Arata merasa bahwa dirinya egois telah memikirkan kehidupannya saja Tanpa memikirkan Yuka yang mendapatkan tekanan dari perusahaan Nagaya Arata juga berjanji akan segera mewujudkan impianya menjadi orang sukses Dan menghancurkan Nagaya Serta mengeluarkan Yuka dari Nagaya Agar mereka bisa hidup bersama Di sisi lain ternyata Arata telah bekerja sama Dengan seorang ahli investasi yang bernama Yudai Dimana dia adalah murid yang pernah diselamatkan oleh Arata Sewaktu dibuli oleh Ryuga Yudai sengaja berkuliah di jurusan manajemen Agar bisa mempelajari dan memahami dalam bidang investasi Ia juga berjanji kepada Arata untuk membantunya dalam menghancurkan Nagaya Karena Yudai juga mempunyai rasa balas dendam kepada Ryuga Arata meminta Yudai untuk berinvestasi di saham perusahaan Nagaya Sebesar 800 juta yen atau sebesar 94 miliar rupiah Yang mana uang itu adalah uang asuransi yang ditinggalkan oleh ayahnya Arata Shigeru pun kaget setelah mengetahui bahwa kini Arata menjadi salah satu pemegang saham di perusahaan Nagaya Oleh karena itu Shigeru pun mendatangi kedainya Arata Shigeru mulai tertarik dengan Arata yang ingin balas dendam kepadanya Shigeru juga memperingatkan Reoji selaku anaknya untuk keluar dari kedainya Arata Pada akhirnya Arata pun menyuguhkan makanan dari kedainya kepada Shigeru Ya meskipun Shigeru lahap dan menghabiskan makanannya Tetapi Shigeru menegaskan bahwa makanan seperti itu tidak akan bisa menyaingi makanan di perusahaan Nagaya Tetapi dengan penuh prinsip Arata tidak akan mudah menyerah meskipun diremehkan oleh Shigeru Karena tujuannya adalah untuk menghancurkan Nagaya Dan membuat impianya menjadi sukses Itulah hal yang akan bisa membuat Arata bahagia Ternyata Arata tidak hanya bekerja dengan Yudai saja Tetapi Arata juga bekerja sama dengan salah satu direktur Nagaya Yaitu Aikawa Aikawa ini adalah salah satu mater dari ayahnya Arata dulu Aikawa saat ini ingin melengsarkan Shigeru Dan merebut penerus ketua perusahaan Nagaya Oleh karena itu Aikawa bekerja sama dengan Arata Untuk meyakinkan bahwa Arata bisa menaklukkan Nagaya Aikawa meminta Arata untuk membuat Shigeru mendatangi kedainya Arata Dan ternyata hal itu sudah berhasil dilakukan oleh Arata Yaitu dengan membeli saham Nagaya Sehingga menarik perhatian dari Shigeru Dan pada akhirnya mereka pun sepakat untuk bekerja sama Namun sayangnya hal tersebut langsung diketahui oleh Shigeru Karena ada orang suruhan Shigeru yang telah memata-matai setiap kegiatan dari Aikawa Bahkan dari itu Shigeru ragu untuk mempercayakan penerusnya kepada Aikawa Sedangkan diisi lain Arata bersama dengan Yudai Sedang membicarakan rencana mereka untuk melengsarkan Shigeru Namun mereka cukup kesulitan Karena pemegang saham yang mendukung Shigeru masih banyak Sedangkan Arata sudah tidak punya uang lagi untuk menambah kepemilikan saham Nagaya Tetapi Arata masih mempunyai rencana yang menurutnya itu adalah kartu asnya Shigeru juga sedang marah kepada Ryuga Karena Ryuga selalu mendapatkan masalah Dimana Ryuga tidak pernah melakukan pekerjaan yang bisa menguntungkan perusahaannya Alasan Shigeru marah karena Ryuga telah mengusir Arata di kompetensi memasak di televisi Yang mana padahal di acara tersebut adalah salah satu untuk bisa menghancurkan kedainya Arata Karena Shigeru yakin kedai kecil tidak akan bisa mengalahkan masakan perusahaan besar Kemudian Ryuji mendatangi Shigeru Ryuga sedikit cemas karena Ryuji mendapatkan panggilan dari ayahnya Jadi Ryuji ini adalah anak kedua dari Shigeru Dari kecil memang Ryuji hanya menjadi bahan pelampiasan oleh Ryuga Bahkan karena merasa tidak dianggap di keluarganya Ryuji memutuskan untuk keluar dari rumah dan hidup sendiri Itulah kenapa Ryuji tidak mendapatkan posisi di perusahaan Nagaya Kedatangan Ryuji ternyata diminta oleh Shigeru untuk melanjutkan kuliah di luar negeri Dan memintanya keluar dari kedainya Arata Tetapi Ryuji menolaknya karena hanya di kedainya Arata Ryuji merasa punya teman Ryuji juga meyakinkan ayahnya tersebut Bahwa meskipun kedainya Arata kecil Tetapi semangat dari Arata yang sangat kuat bisa membuatnya menjadi orang sukses Ryuji juga masih kepikiran tentang masalah keluarganya dengan Arata Selama ini tidak ada orang yang memberitahunya Bahkan Aoi juga tidak ingin memberitahunya Aoi menyadari bahwa Ryuji menyukainya Meskipun Ryuji sadar bahwa Aoi menyukai Arata Tetapi tidak ada yang tidak mungkin Dimana Aoi menyuruh Ryuji untuk mengambil Alina Gaya Jika ingin mendapatkan Aoi Setelah itu Aoi dan Arata pergi menuju ke sebuah pedesaan Dimana ternyata mereka bertemu dengan seseorang Yang menyuplai bahan baku makanan di kedainya Arata Orang tersebut adalah Matsushita Yaitu mantan detektif yang dulunya bertanggung jawab atas kecelakaan ayahnya Arata Matsushita sampai sekarang masih merasa bersalah atas kejadian tersebut Karena Matsushita sebagai seorang detektif tidak berhasil membongkarnya Dan justru membuat kesaksian palsu Matsushita memohon maaf sebesar-besarnya kepada Arata Dan akan membayar berapapun yang diminta oleh Arata untuk menebus dosanya Tetapi Arata tidak membutuhkan uang itu Yang dibutuhkan oleh Arata adalah memberi kesaksian dan jujur tentang kejadian di masa lalu Setelah urusannya selesai Arata dan Aoi pun kembali pulang Aoi kembali merasakan kesakitan atas penderitaan yang dialami oleh Arata Aoi dari lubuk hatinya paling dalam Meyakinkan dirinya sendiri untuk membuat bahagia Arata Masalah Arata kembali bermunculan Kali ini Arata mendapatkan info bahwa gedung yang disewa oleh Arata Telah dibeli oleh seseorang Dan gedung tersebut akan diruntuhkan karena sudah tua Maka dari itu Arata harus segera pindah dari tempat tersebut setelah sewanya habis Dan ketika Arata menghubungi pemilik baru dari gedung tersebut Ternyata orang yang membelinya adalah Sigeru Tentu hal tersebut membuat semua orang terkejut Ryuji juga semakin kebingungan Kenapa ayahnya sampai repot-repot membeli bangunan tua Pada akhirnya Aoi yang sudah muak menceritakan semua kelicikan dari Nagaya Dan kekejamannya yang telah dilakukan kepada Arata Dari situlah Ryuji merasa bersalah kepada Arata Oleh karena itu Ryuji berniat untuk keluar dari kedengnya Arata Dan mencoba untuk mengambil alih Nagaya Serta meyakinkan Sigeru untuk tidak lagi mengusik Arata Mendengar keinginan dari Ryuji Membuat Aoi sangat senang dan mendukungnya untuk melakukan tindakan tersebut Esok harinya Arata mendatangi Sigeru di perusahaannya Arata meminta penjelasan dengan apa yang dilakukan oleh Sigeru Sigeru tidak akan membiarkan Arata bertindak bebas Dimana mulai sekarang setiap Arata pindah dan menyewa gedung lagi Maka Sigeru akan membeli kembali gedung tersebut Hal itulah yang dilakukan oleh Sigeru Untuk mematikan impian dan tujuan balas dendam Arata kepadanya Namun Sigeru akan membiarkan Arata bebas Jika Arata ingin bersujud dan meminta maaf kepada Sigeru Tentu Arata masih berpegang teguh pada pendiriannya Dan tidak akan sudi untuk bersujud kepada orang yang melakukan salah Dan melemparkan kepada orang lain Arata juga menyatakan bahwa Sigeru adalah musuhnya Yuka yang mengetahui tindakan tersebut Mencoba untuk membicarakan kepada Sigeru Bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan Yuka menegaskan bahwa Sigeru tidak memikirkan keuntungan perusahaannya Tetapi justru lebih membeli gedung yang tidak ada artinya Hanya karena alasan emosional pribadi Di jokarinya Ryuji pun menyatakan bahwa dirinya akan keluar dari kedainya Arata Alasannya karena untuk bernegoisasi dengan ayahnya Agar tidak lagi mengusik Arata Dan kedainya Arata tetap bisa berjalan Oleh karena itu satu-satunya cara adalah Ryuji harus keluar dari sana Aoi sangat menyetujui hal tersebut Dan mengorbankan Ryuji Tetapi sayangnya ternyata tindakan tersebut Membuat Arata sangat marah Dan mengatakan bahwa Aoi tidak pantas menjadi seorang manajer Arata pun menganggap bahwa mereka semua adalah keluarga Tidak seharusnya mengorbankan salah satu demi kepentingannya Pendirian yang kuat itulah yang membuat Aoi tetap harus menuruti kemauan dari Arata Oleh karena itu Aoi akan mengikuti apa saja yang sedang direncanakan oleh bosnya tersebut Dan ternyata Arata mempunyai rencana untuk membeli sebuah gedung Agar kedainya tidak diusik lagi oleh si Geru Semua orang cukup terkejut dengan rencana itu Karena mereka mengetahui bahwa Arata tidak mempunyai uang sebanyak itu Yuka kemudian memberikan nasihat kepada Aoi Bahwa Aoi tidak akan bisa mengubah pemikiran dari Arata Dan jika ingin terus berada di sisinya Maka Aoi harus menuruti keinginan dari Arata Karena memang Arata mempunyai pendirian sendiri yang sangat kuat Tetapi dengan sikap Arata yang seperti egois tersebut Tidak membuat Aoi menjahuinya Namun justru Aoi semakin bersemangat untuk mendapatkannya Di sukarinya Aoi dan Reoji kembali ke kedai Dan membuat sebuah siaran langsung Dengan memperenalkan makanan-makanan yang ada di kedainya Arata Streaming tersebut ternyata membuat semua orang tertarik Bahkan hampir ditonton puluhan ribu orang Aoi juga meminta kembali nametagnya yang telah dibuang oleh Arata Dan akhirnya Aoi pun kembali menjadi manajer di kedai Arata Singkatnya Arata sudah membeli sebuah gedung Sigeru yang mengetahuinya cukup terkejut Karena Arata masih saja bisa mencari cara Agar tidak dihancurkan oleh Sigeru Pemindahan restorannya pun dimulai Hingga mereka tiba-tiba ditegur oleh seorang nenek-nenek Yang kebetulan lewat di sana Nenek tersebut mengatakan bahwa sebuah kesalahan Mendirikan restoran di sana Karena tidak akan lama Restoran yang dibangun oleh Arata akan bangkrut Aoi secara sembunyi-sembunyi juga pergi menuju seminar Yang diadakan oleh Sigeru Aoi juga sempat bertanya kepada Sigeru Apakah ada musuh yang akan bisa menghancurkan Nagaya Tetapi Sigeru menegaskan Bahwa Nagaya tidak akan bisa dihancurkan Selagi ada Sigeru Dari seminar itu membuat Sigeru tertarik dengan Aoi Sigeru pun memanggil Aoi ke ruangannya Dan menawarkan sebuah kerjasama Dimana Sigeru berusaha untuk merekut Aoi ke perusahaan Nagaya Tetapi Aoi tidak memberikan jawabannya Dan menyuruhnya untuk menghubunginya lain kali Kini Arata sudah memikirkan langkah kedepannya Dimana Arata mulai mencoba untuk membangun sebuah perusahaan Semua orang memberikan saran yang cocok untuk nama perusahaannya Dan akhirnya Arata memutuskan Bahwa mereka akan menggunakan nama Ropongi Kles Sesuai saran dari Ryota Aoi juga menyarankan untuk menyingkat namanya Menjadi RC Agar terkesan minimalis Instagram restoran Arata juga semakin populer Di kalangan orang-orang yang tertarik berbisnis Di usia muda Semua itu berkat Aoi yang bekerja keras Untuk memaksimalkan sosial media Sigeru juga telah mendapatkan beberapa info Mengenai pengintaian Direktur Aikawa Yang mana Aikawa memang sedang berencana Untuk melengserkan Sigeru Tetapi Sigeru tidak peduli Dan menyuruh asistennya untuk segera merekut Aoi Tidak hanya itu asistennya juga memberitahu Bahwa Masusita adalah orang yang memasuk bahan baku Makanan di restorannya Arata Dan yang lebih anehnya Masusita hanya memasuk bahan baku Ke restorannya Arata saja Sudah beberapa hari setelah Arata membuka restoran Di tempat baru Tidak ada satu pun mengunjung Bahkan nenek itu juga kembali Untuk menyuruh Arata pindah saja Alasan tempat mereka sepi Karena memang di jalan tersebut sangat sepi Dan juga kedai-kedai di jalan itu Juga sudah tutup karena sepi Oleh karena itu, di esok harinya Arata mencoba Untuk membantu kedai-kedai di sampingnya Untuk memperbaiki alat Dan membantu dekorasi ulang Tujuannya agar mereka bisa membuka Kedainya mereka kembali Dan ternyata benar saja Bahwa para pengunjung sudah mulai tertarik Pergi di sekitar kedai di sana Dan jalanan pun menjadi rame Di jisi lain, Masusita dipanggil oleh Sigeru Sigeru tertarik untuk menjadikan Masusita Sebagai partner pemasuk bahan baku Namun syaratnya Masusita harus memutus hubungan kontrak Dengan restorannya Arata Masusita dengan spontan menolaknya Karena selama ini ia merasa mempunyai balas budi Kepada Arata dan ayahnya Dan akhirnya Masusita pun menceritakan Kemapa dirinya bisa memasuk hanya kepada Arata saja Hal tersebut dikarenakan rasa bersalahnya Atas kasus kematian ayahnya Arata Dari situlah Sigeru terkejut Setelah mengetahui Bahwa Masusita adalah detektif Yang menangani kasus tersebut Setelah itu Ryuga mendatangi restorannya Arata Dan meminta untuk mengobrol dengan Aoi Dimana tujuan dari Ryuga adalah Untuk mencoba kembali merekut Aoi Kedalam perusahaannya Ini merupakan bentuk serangan selanjutnya dari Nagaya Aoi mau menerimanya Jika perusahaan Nagaya Memberikan gaji dalam setahun Sebesar 20 juta yen Ryuga pun sepakat Dan justru memberikan 25 juta yen per tahun Dari situ Aoi mencoba untuk memancing Ryuga Tentang kejadian 12 tahun yang lalu Yaitu tabrak lari yang disebabkan olehnya Tanpa sadar Ryuga menceritakannya Dan tanpa ia ketahui bahwa Aoi telah merekam pembicaraan tersebut Ternyata ini hanyalah rencana dari Aoi saja Dimana sebenarnya dirinya tidak ingin gabung di Nagaya Dan akan membongkar kejahatan Nagaya di masa lalu Ryuga yang tidak terima mencoba untuk mengejar dan mengambil HP Aoi Bahkan Aoi juga sempat mendapatkan serangan dari Ryuga di tengah jalan Orang-orang yang melihatnya pun tidak ada yang berani melerainya Karena tahu dia adalah Ryuga Untungnya Arata datang Dan hampir saja meluapkan emosinya Di saat melihat Aoi terluka Dan akhirnya polisi pun datang untuk mengamankan Ryuga Dari kejadian itu Aoi pun menyebar luaskan kelakuan Ryuga di masa lalu Berita dimana-mana juga menyiarkan tentang kasus tersebut Dari sini Ryota dan Riku pun mengetahui permasalahan utama Arata Dengan perusahaan Nagaya Shigeru juga sempat marah kepada Ryuga Karena bukannya berhasil merekut Aoi Tetapi justru membongkar rahasianya di masa lalu Kesempatan ini juga digunakan oleh Direktur Aikawa Untuk membicarakan tentang penerus Nagaya Aikawa ingin memastikan Bahwa Shigeru akan tetap menjadikan anaknya sebagai penerus Atau akan memilih orang lain selain keluarganya Arata, Aoi, Aikawa dan juga Yudai Mulai membicarakan rencana untuk melengserkan Shigeru Di kondisi yang sedang terkena kasus Inilah kesempatan bagi Aikawa Untuk merebut ketua perusahaan Nagaya Namun rencana ini akan sangat beresiko bagi Aikawa Karena jika gagal maka karirnya di perusahaan Nagaya akan hancur Salatnya yang harus mereka lakukan ada dua Yaitu yang pertama mereka harus membuat tuntutan kepada Ryuga Agar dipenjara atas kasus tabrak lari Dan syarat kedua adalah mengetahui Apakah Shigeru memihak anaknya Atau lebih memilih perusahaannya Jika Shigeru memilih anaknya Maka saham akan anjlok Dan para investor akan kabur Dan jika Shigeru memilih perusahaan dibandingkan anaknya Maka akan ada kemungkinan investor masih berpihak kepada Shigeru Mereka berharap bahwa Shigeru tetap memilih anaknya Agar para investor kabur dan Aikawa dapat melengserkan Shigeru Sedangkan di tempat lain Shigeru meluapkan emosinya kepada Ryuga Karena atas kejadian yang dilakukan oleh Ryuga Saham Nagaya anjlok 30% Yuka meminta Shigeru untuk tetap memenjarakan Ryuga Dan lebih mementingkan perusahaan Tetapi Shigeru menegaskan bahwa dirinya tidak akan meninggalkan keluarganya Dan akan tetap menjadikan Ryuga sebagai penerusnya Dari perkataan itu seseorang pelayan memberikan infonya kepada Aikawa Mereka pun akhirnya mendapatkan kesimpulan Bahwa Shigeru lebih mementingkan anaknya daripada perusahaan Mereka pun mulai beraksi untuk menjalankan rencananya Karena kedua syarat sudah terpenuhi Aikawa langsung mengambil tindakan Untuk melakukan meeting tentang pelengseran Shigeru Bersama dengan para petinggi lainnya Ryuga juga sempat mengacaukannya Tetapi Aikawa tidak memperdulikannya Sedangkan Arata juga meminta maaf kepada Ryuji Karena Arata akan menghancurkan keluarganya Meskipun hal tersebut berlebihan Tetapi Arata tetap mengatakannya kepada Ryuji Ryuji juga memahami hal itu Karena memang keluarganya yang bersalah Esok harinya adalah waktu Dimana Ryuga akan mendapatkan sidang kasusnya Shigeru juga menguatkan Ryuga Dan mengatakan bahwa dirinya Tidak akan meninggalkan Ryuga dalam kasus ini Bahkan Shigeru juga memeluk Ryuga Pada akhirnya Ryuga pun pergi menuju kejaksaan Sedangkan Shigeru juga pergi menuju suatu tempat Sebelum rapat pemegang saham dilakukan Arata juga mendatangi perusahaan Nagaya Untuk mengikuti rapat pemegang saham Karena Arata juga salah satu pemegang saham Nagaya Arata juga merasa puas melihat Ryuga Mulai menderita dan harus menerima hukumannya Dan ternyata Shigeru membuat sebuah konferensi Pes sebelum rapat pemegang saham Dimana dalam pes tersebut Shigeru menyatakan Bahwa dia telah gagal mendidik anaknya Dan juga Shigeru menyatakan Bahwa anaknya memang salah Telah melakukan tindakan kriminal tanpa ia sadari Oleh karena itu Shigeru akan melanjutkan kasus tersebut kepada persidangan Agar anaknya dapat menerima hukuman Hal tersebut membuat tim dari Arata kaget Karena ternyata Shigeru tidak memihak kepada anaknya Tetapi dirinya akan memilih perusahaannya Ryuga juga merasa tertipu oleh ayahnya sendiri Yang dikiranya ingin menyelamatkan dalam persidangan Tetapi justru tetap menyebloskannya ke dalam penjara Tim Arata juga sudah dikecoh dengan kepintaran dari Shigeru Dan akhirnya mereka pun gagal untuk melengserkan Shigeru Karena gogatannya telah ditolak oleh para pemegang saham lainnya Ryuga juga sempat kabur di saat menuju kejaksaan Ia ingin menemui ayahnya Tetapi ayahnya tak menghiraukannya Dan akhirnya tidak ada pilihan lain Selain mengakui di media bahwa dirinya telah bersalah Gini Ryuga harus dipenjara dengan hukuman selama 6 tahun Ayahnya juga sudah tidak peduli dengan Ryuga Arata masih belum puas karena Shigeru juga belum mendapatkan hukuman atas kesombongannya Arata akan berusaha untuk membuat Shigeru sengsara Shigeru kali ini juga sudah menganggap Arata sebagai musuhnya Esoknya Ryoji memutuskan untuk keluar dari restorannya Arata Semua terkejut karena hal itu sangat tiba-tiba Dan tidak ada paksaan dari siapapun Tujuan dari Ryoji keluar adalah untuk merebut penerus Nagaya Holding Yang mana posisi Ryuga sebagai penerus sekarang sedang dipenjara Dan Shigeru tidak akan membiarkan Ryuga menjadi penerusnya Bahkan saham Nagaya atas kepemilikan Ryuga juga telah diambil oleh Shigeru Ryoji melakukan ini semua demi bisa mendapatkan Aoi Aoi dulu pernah bilang Jika Ryoji berhasil menaklukkan Nagaya Maka Ryoji bisa mendapatkan Aoi Meskipun Ryoji tidak mempunyai bekal di bidang manajemen Tetapi Shigeru tetap menerimanya untuk memulai pekerjaan di Nagaya Karena Shigeru tidak ingin mempunyai penerus Nagaya selain dari keluarganya sendiri Yuga akan menjadi pembimbing Ryoji untuk mempelajari manajemen di Nagaya Holding Singkatnya acara kompetisi memasak di televisi akan diselenggarakan Ada beberapa restoran yang mendapatkan kesempatan untuk tampil Termasuk dari Nagaya Ryoji juga menjadi salah satu manajer yang menangani kompetisi tersebut bersama dengan Yuga Pada pertandingan pertama ini ternyata Riko berhasil mengalahkan chef-chef dari berbagai restoran dengan bahan baku ikan tuna Berkat dari kemanangan itulah membuat nama restoran Arata menjadi cukup dikenal Bahkan salah satu seorang investor terkenal dari perusahaan Golden Earth Capital bernama Koseki Juga menawarkan investasi kepada Arata Koseki tertarik untuk berinvestasi di restorannya Arata Karena menurutnya restorannya mempunyai potensi untuk berkembang lebih jauh lagi Arata tidak ingin mengambil keputusan yang terburu-buru Ia meminta waktu untuk memikirkannya terlebih dahulu Dengan perkembangan restorannya Aoi kini juga semakin bekerja keras untuk mengenalkan restoran Arata melalui website blognya Arata juga berniat untuk membuka cabang satu persatu dari uang investasi yang akan didapatkannya Namun Aoi tidak setuju Karena jika membuat satu persatu akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan susah berkembang Aoi menyarankan untuk membuka cabang yang banyak sekaligus Yudai juga setuju dengan pendapat dari Aoi tersebut Dan akhirnya setelah dipikir-pikir Arata tidak bisa hanya memirkirkan dirinya sendiri Sekali-kali dirinya harus mengambil tindakan yang dipikirkan oleh timnya Arata pun menyetujui pendapat dari Aoi Dan akan membuka cabang yang banyak sekaligus dengan uang investasi yang akan didapatkannya Mereka pun menemui kembali Koseki untuk membicarakan investasinya kembali Aoi menyarankan untuk menghargai restorannya sebesar 300 juta Namun Arata dengan sepontan meminta 1 miliar untuk restorannya tersebut Dan ternyata Koseki bersedia untuk berinvestasi dengan jumlah yang cukup besar Meskipun restorannya Arata masih kecil Berita tentang investasi perusahaan Golden Art Capital kepada restorannya Arata menjadi topik hangat Hal itu menyebabkan para investor lain juga mengikuti jejak dari Koseki Sehingga Arata sekarang mendapatkan 2 miliar investasinya Untuk kelanjutan pertandingan memasah di televisi Tim dari Nagaya telah berbuat curang Dimana mereka menghubungi staff televisi Untuk meminta bocoran tentang bahan baku yang akan digunakan dalam pertandingan selanjutnya Namun sayangnya hal tersebut tidak membuat mereka menang Riku kembali mendapatkan kemenangannya dengan peringkat pertama Untuk merayakannya mereka pun minum bersama Disana mereka memainkan sebuah permainan kejujuran Dimana yang ditunjuk harus jujur disaat diberikan pertanyaan Dan ketika Arata mendapatkan gilirannya Ryoji terus memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan Aoi Arata pun mengatakan bahwa Arata tidak pernah menganggap Aoi sebagai wanita Yang mana artinya adalah Arata hanya menganggap Aoi sebagai adik dan teman kerja saja Tidak lebih Dari situlah membuat Aoi patah hati dan pergi dari sana Riku yang mengetahui perasaan dari Aoi Menyuruh Arata untuk menyusulnya Aoi pun mengungkapkan semuanya Bahwa dirinya selama ini mencintai Arata Semua yang dilakukan oleh Aoi juga untuk membuat Arata bahagia Namun Arata tidak bisa menerimanya Dengan beralasan mereka hanya teman Dan umur mereka juga terpaut sangat jauh Arata juga menegaskan kepada Aoi Untuk tidak jatuh cinta kepadanya Dari kejalanan itu Aoi izin cuti kepada Arata untuk menenangkan dirinya Dan berjanji tidak akan mencampur masalah pribadi dengan kerjaan Bersama dengan itu Arata mendapatkan kabar bahwa Koseki telah membatalkan investasinya kepada Arata Hal itu juga menyebabkan para investor lain juga mengikuti jejak dari Koseki Untuk membatalkan investasi mereka Kondisi semakin genting Karena uang investasi dari beberapa investor sudah digunakan untuk membuka warah laba restorannya Dan ternyata pembatalan investasi oleh Koseki disebabkan karena si Geru Yang memintanya untuk memutus kontrak dengan Arata Semua orang yang bergabung di warah laba restorannya Arata protes Karena tanpa adanya investor Maka warah laba yang dibangun tidak akan bisa berjalan karena kekurangan dana Namun Arata meyakinkan mereka bahwa Arata akan bisa menyelesaikan masalah tersebut Aoi juga merasa bersalah karena atas usulannya membuka warah laba sebanyak-banyaknya Justru menjadi masalah seperti ini Namun Arata tidak menyalahkan Aoi Justru Arata semakin bersemangat untuk mewujudkan impianya dan menghancurkan Nagaya Semua yang dilakukan oleh Arata semata-mata hanya untuk balas dendam kepada Nagaya Mereka pun mulai mencari kembali investor untuk bergabung dengannya Aoi juga tidak jadi liburan dan kembali untuk bekerja Semua itu demi menembus kesalahannya Mereka juga kaget karena melihat seseorang dari investor Dimana ada seorang nenek-nenek yang sebelumnya mengejek restorannya Arata Ternyata dia adalah Tanabe Hiroko Seseorang yang punya nama besar di industri real estate Aoi kemudian menghubungi nenek Tanabe untuk membicarakan tentang investasi di restoran Arata Dimana nenek Tanabe sangat tertarik karena melihat usaha keras dari Arata Namun Arata menolaknya Karena Arata merasa tidak ingin dibantu oleh seseorang yang pernah berinvestasi di perusahaan Nagaya Maka dari itu Arata lebih baik membangun sendiri tanpa meminta bantuan kepada orang yang berteman baik dengan Nagaya Dari perkataan itu membuat nenek Tanabe marah Dan tidak jadi untuk berinvestasi di restorannya Arata Namun di malam harinya Arata menyadari bahwa tindakannya telah salah Arata merasa bahwa dirinya terlalu egois dan hanya memikirkan bales dendam saja Arata juga kasihan kepada Aoi yang sedang mencari investor sampai larut malam Oleh karena itu Arata menelpon kembali nenek Tanabe Dan menarik semua perkataannya tadi Kali ini Arata bersedia untuk meminta bantuan kepada nenek Tanabe sebagai investasinya Dan ternyata Aoi juga sedang bersama dengan nenek Tanabe Nenek Tanabe kagum dengan Arata karena Arata tidak hanya memikirkan restorannya saja Tetapi Arata juga pernah memperdulikan kedai di seluruh jalanan kota demi bisa menghidupkan kembali kota tersebut Dari situlah nenek Tanabe bersedia untuk berinvestasi kepada Arata Desok harinya Ryuji meminta kepada ayahnya untuk mengambil alih pekerjaan dalam pertandingan terakhir memasak Shigeru pun memberikan tanggung jawab tersebut untuk melihat potensi Ryuji dalam memenangkan pertandingan final memasak Tanpa diketahui oleh Shigeru bahwa Ryuji akan melakukan tindakan yang jahat Jadi Ryuji menghubungi seorang jurnalis untuk menulis artikel dan menyebarkannya Bahwa Riku adalah seorang transgender Dan orang tuanya tidak mengetahui akan hal tersebut Berita itu pun menjadi rame Sehingga membuat Riku down dan tidak kuat untuk menjalani pertandingan memasak Arata tidak memaksa Riku untuk melanjutkan pertandingannya Dimana Arata lah yang akan menggantikannya Namun tiba-tiba Riku kembali mendapatkan semangatnya setelah ditelepon oleh Aoi Dari situlah Riku bangkit dan kembali untuk menjalankan kompetisi memasak Riku tidak malu mengakui bahwa dirinya adalah transgender Dia juga mengumumkan hal itu di depan kamera Dia hanya perlu menjadi dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain Singkatnya Riku kembali menang dalam pertandingan tersebut Sigeru pun sangat kecewa dengan Ryuji karena gagal dalam memenangkan pertandingan memasak Yuka pun menjelaskan semua perbuatan Ryuji untuk bisa menang dari tim Arata Dimana hal itu membuat Sigeru sangat marah kepada Ryuji Tidak hanya itu Aoi juga melabrak Ryuji Karena dia tahu bahwa perbuatan menyebarkan berita tentang Riku adalah Ryuji Ryuji menjelaskan bahwa dia melakukan hal itu Karena ingin segera menguasai Nagaya dan segera ingin mendapatkan Aoi Tetapi Aoi menolaknya mentah-mentah Dari situlah membuat Ryuji semakin berambisi untuk segera menaklukkan Nagaya Sedangkan di sisi lain Ryuga sudah mulai berubah Dimana ia mulai melatih dirinya di dalam penjara Setelah mendengar bahwa Ryuji dipromosikan menjadi penerus dari perusahaan Nagaya Untuk Arata sendiri juga akan berfokus untuk menjadikan perusahaannya dikenal dunia Singkat cerita 4 tahun berlalu Kini Arata sudah menjadi orang kaya dengan menjadi bos perusahaan Ropongi Class Perusahaannya juga sudah berkembang pesat dan menjadi sangat besar Teman-temannya juga tidak lagi bekerja sebagai karyawan Melainkan mereka semua sudah diangkat menjadi manajer di perusahaannya Sebagai seorang CEO Arata mempunyai jadwal yang sangat padat dan terus bekerja Itu semua karena Arata masih belum puas Dimana balas dendamnya untuk perusahaan Nagaya masih belum terpenuhi Meskipun Arata sudah menjadi sukses Untuk Ryuji juga sudah kembali ke Jepang Setelah dirinya ditugaskan untuk mengurusi Nagaya di Amerika Serikat Reputasi Ryuji juga sebagai seorang direktur sangat baik Itulah kenapa Ryuji pantas untuk menggantikan Shigeru menjadi penerusnya Kondisi Shigeru juga semakin tua Shigeru mulai sakit-sakitan dan tidak bisa menangani pekerjaan perusahaan dengan sepenuhnya Bahkan Shigeru juga harus dirawat di rumah sakit karena penyakit kanker pankreasnya yang mulai menyebar Dokter mengatakan bahwa Shigeru bisa bertahan selama 6 bulan lagi Jikalaupun dilakukan perawatan tidak akan mengubah banyak hal tentang kesehatannya Kini Ryuga juga sudah keluar dari penjara Bahkan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya Ryuga merasa kesal karena ayahnya tidak pernah memperdulikannya di saat dirinya berada di penjara Dan sekarang Ryuga dibuang dari penerus Nagaya dengan digantikan oleh Ryuji Tetapi Ryuga akan tetap membuat ayahnya bangga kepadanya Dan tetap berencana untuk menjadi penerus Nagaya Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit Akhirnya Shigeru pun bisa pulang Shigeru menyesali semua perbuatannya di masa lalu demi bisa membangun Nagaya Dimana Shigeru selalu bertindak jahat untuk menyingkirkan orang Menginjang-ginjang orang, memperlakukan mereka seperti budak Semua itu demi bisa membangun kerajaan Nagaya Di akhir-akhir hayatnya ini Shigeru juga sedih karena belum bisa Untuk menemukan penerus yang cocok buat Nagaya Hingga tiba-tiba Arata menelpon Shigeru Arata mengatakan bahwa Shigeru tidak boleh mati terlebih dahulu Karena Arata belum bisa membalaskan dendamnya Untuk membayar dosa-dosanya Shigeru kepada keluarganya Arata Dari situlah membuat Shigeru bersemangat kembali dan tidak pasrahkan hidupnya Karena hanya Arata lah yang bisa membuat hidup Shigeru merasa tertantang Kini hubungan Arata dengan Yuka semakin renggang Arata juga jarang menemui Yuka Karena alasan masalah kesibukannya menjadi bos Arata justru mulai dekat dengan Aoi Arata juga sudah menganggap Aoi sebagai seorang wanita Hal itu yang membuat Aoi sangat senang Untuk penggantian direktur di perusahaan Nagaya Shigeru membuka lawangan bagi orang-orang yang berminat menjadi direktur di perusahaan Nagaya Dari berbagai direktur yang ada hanya satu orang yang cukup penjanjikan untuk menjadi direktur baru Dan Aoi juga akan mencalonkan sebagai direktur baru di sana Dengan kealian Aoi yang bisa menjadikan kede kecil Arata menjadi perusahaan besar Banyak atasan-atasan Nagaya yang mendukung Aoi untuk menjadi direktur di sana Tentu hal itu juga sebagian rencana dari Arata Untuk bisa mengambil alih Nagaya melalui Aoi dan melangsarkan Shigeru Namun sayangnya di hari rapat umum untuk penentuan siapa direktur yang terpilih Tiba-tiba Aoi mengalami sakit karena terlalu capek dalam bekerja Aoi pun harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan Sedangkan Arata harus menggantikan Aoi mendatangi rapat direktur perusahaan Nagaya Sayangnya hasil pemungutan suara tersebut Aoi kalah dengan nawanya Dan akhirnya rencana Arata untuk bisa memasukkan Aoi menjadi direktur Nagaya pun gagal Aoi yang mendengarkan berita tersebut pun mencoba untuk bangkit dari kasurnya Dan bergegas untuk memulai pekerjaannya kembali Namun Arata melarangnya Aoi tidak ingin Aoi bekerja sebelum kondisinya benar-benar normal Ryota juga kecewa kepada Arata karena Arata tidak jujur tentang perasaannya Dimana Ryota menyadari bahwa Arata mulai menyukai Aoi Tetapi Arata selalu menghindari perasaan tersebut Dari titulah Arata mulai sadar bahwa Aoi selama ini selalu ada untuknya Dan tidak pernah menyerah untuk membahagiakan Arata Maka dari itu Arata ingin memberikan sebuah hadiah kalung yang diingin-inginkan oleh Aoi Sedangkan di sisi lain Ryuga membayar seorang Yakuza Dimana dia adalah bos dari kamar tahanan ketika di penjara Ryuga memintanya untuk membunuh Arata Karena Arata adalah orang yang membuatnya menderita Di malam harinya Aoi membuka hadiah yang telah diberikan oleh Arata kepadanya Betapa senang dirinya setelah mengetahui Arata yang selama ini ia cintai memberikan sebuah hadiah Hingga tiba-tiba ada seorang perawat yang datang ke kamarnya untuk mengganti infusnya Di saat itu juga Arata dan Ryugi juga kebetulan sedang pergi ke rumah sakit Namun sayangnya mereka dikagetkan dengan Aoi yang sudah tidak ada di kamarnya Arata mendapatkan email dari Ryuga bahwa Aoi sedang disekap olehnya Ryuga juga menyuruh untuk mendatangi tempat tersebut sendirian jika ingin menyelamatkan Aoi Arata pun segera pergi ke sana dan ternyata Ryugi juga mengikutinya Ini adalah rencana Ryuga untuk membunuh Arata Para Yakuza membawa senjata lengkap yang bersiap-siap untuk melawan Namun tiba-tiba Ryugi berlari dan membuat si bos Yakuza menembakkan pistolnya ke arah Ryugi Tetapi Arata refleks menolongnya dan akhirnya Arata lah yang harus menerima tembakan tersebut Ryugi yang panik bergas kabur dan menelpon ambulan Namun Ryugi juga harus tertangkap oleh mereka Kabar penembakan itu pun menjadi berita hangat di Jepang Arata juga dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan proses operasi Sedangkan Aoi dan Ryugi masih menjadi tawanan dari Ryuga Dimana Ryuga juga akan membunuh mereka berdua jika setelah Arata dikabarkan meninggal Karena tidak bisa ditolong Namun untungnya Arata berhasil selamat dan harus dirawat secara intensif di rumah sakit Di tempat lain Ryota mendatangi kantor Yakuza Ryota tahu tempatnya karena ia juga adalah mantan anggota Ryota mencuri memori dari CCTV di kantor Yakuza Meskipun ketahuan dan mendapatkan beberapa serangan Tetapi Ryota berhasil kabur dan membawa memori tersebut Kemudian memori itu diberikan kepada Yuka Dan menyuruhnya untuk memberikan kepada Shigeru Karena di dalam memori itu terdapat Ryuga yang meminta Yakuza untuk melakukan pembunuhan Yuka pun mendatangi Shigeru di perusahaannya Dan mengatakan semuanya Bahwa Ryuga telah melakukan penculikan dan percobaan pembunuhan Semua bukti ada di memori yang telah didapatkan oleh Ryota Yuka menegaskan bahwa semua ini adalah gara-gara Shigeru Yang membuat Ryuga menjadi orang seperti ini Yuka juga mengundurkan diri dari perusahaan Nagaya Dan akan membongkar semua kebusukan yang telah dilakukan oleh perusahaan Nagaya Pada akhirnya Arata pun tersadar dari komanya Dimana ia langsung bergegas pergi untuk mencari keberadaan Aoi Awalnya Yuka melarangnya karena luka Arata masih belum sembuh Namun Arata mengatakan sejujurnya Bahwa dirinya telah menyukai Aoi Arata merasa bersalah telah mengabaikannya selama ini Padahal Aoi selalu ada untuknya Maka dari itu inilah kesempatan Arata untuk membalaskan semua kebaikan dari Aoi Arata pun pergi menuju perusahaan Shigeru Untuk menanyakan dimana keberadaan dari Ryuga Karena Arata yakin bahwa Shigeru mengetahui keberadaan anaknya tersebut Dan Arata pun harus bersujud di hadapan Shigeru Demi Aoi Padahal selama ini Arata tidak ingin bersujud kepada Shigeru Tetapi ini bukanlah akhir dari semuanya Karena sujudnya Arata bukan untuk menyerah Tetapi merasa kecewa bahwa Shigeru bisa membuat Arata bersujud dengan memanfaatkan sebuah penculikan Dan akhirnya Arata pun mendapatkan alamat keberadaan dari Ryuga dan mereka pun segera pergi ke sana Sedangkan di tempat lain Aoi dan Ryuji mencoba untuk kabur dari Ryuga Namun sayangnya mereka harus dihentikan dengan kedatangan para Yakuza Dan entah lama setelah itu Arata pun datang dan segera menyelamatkan mereka Ryuga mencoba untuk melawan para Yakuza Sedangkan Arata menyusul Aoi yang sedang dikejar oleh Ryuga Disinilah Arata mengungkapkan semuanya Bahwa Arata menyesal telah mengabaikan perasaan Aoi Kemudian Arata pun menyuruh Aoi untuk pergi dari sana Sedangkan Arata akan melawan Ryuga Perkelahian sengit pun terjadi antara Arata dengan Ryuga Namun untungnya tak lama setelah itu polisi bersama dengan detektif Matsushita datang ke sana Dan mengamankan para Yakuza beserta Ryuga yang sudah pingsan Ini perusahaan Nagaya sudah terbongkar semua kebusukannya Mulai dari korupsi, suap, dan lain-lainnya Perusahaannya juga sudah disita dan dilakukan penggerbekan Inilah awal dari kehancuran dari Nagaya Semua itu karena Yuka telah melaporkannya Dan juga kini perusahaan Nagaya telah diambil atau dibeli Perusahaan Arata Sedangkan Arata didatangi oleh ibunya Aoi Dimana ibunya Aoi dengan marah-marah meminta Arata untuk bertanggung jawab atas anaknya Yang artinya bahwa Arata harus menikahi Aoi Dulu memang ibunya tidak setuju Tetapi setelah Arata menjadi sukses Ibunya Aoi sudah lulu Kini Sigeru sudah tidak mempunyai apa-apa lagi Ia pun mendatangi salah satu restorannya Arata Di sana Sigeru memohon kepada Arata Untuk tidak mengambil Ali Nagaya Bahkan Sigeru sempat ingin bersujud kepada Arata Agar Arata bisa mengabulkan permintaan dari Sigeru Tetapi sayangnya Arata menolaknya Karena inilah yang dinamakan sebuah bisnis Untuk Yuka sendiri kini dirinya ingin membangun restorannya sendiri Dan akan mengembangkan seperti Arata Arata juga akan mendukungnya sebagai teman Dan untuk Ryuji akan pergi ke Amerika Untuk melanjutkan pekerjaannya di sana Aoi juga memberikan perpisahan terakhirnya kepada Ryuji Arata dan Aoi kini juga semakin dekat Bahkan tidak ada keraguan lagi bagi Arata Untuk mengungkapkan perasaannya Bahwa dirinya telah mencintai Aoi Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk berpacaran Dan kemudian film pun tamu Oke semakin itu saja untuk membahas alur cerita Dari Ropongi kelas episode 1-13 Bagi kalian yang sudah menonton Oke semakin itu saja untuk membahas alur cerita Dari Ropongi kelas episode 1-13 Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton Sampai habis See you next time Ditunggu untuk video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya